Pemerintah Indonesia selesai mengevakuasi semua warganya yang mau keluar Sudan Namun ada sebagian WNI menolak dievakuasi dari negara yang dilanda perang itu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kartum juga memutahirkan data selama evakuasi Data terbaru menunjukkan ada 937 WNI di Sudan Jumlah ini berkurang dari data sebelumnya 1209 WNI Menelur Retno Marsudi mengatakan gelombang kedua evakuasi sudah selesai Pada Rabu 26 April 2023 Selain WNI, Indonesia juga membantu evakuasi 6 warga Australia dan seorang warga Sudan Yang sudah dievakuasi baik tahap 1 maupun tahap 2 adalah 897 Dari 897 ini, 557 sudah tiba di Jeddah Kemudian terdapat pula 15 WNI yang telah melakukan evakuasi secara mandiri KBRI Kartum juga mencatat 25 WNI menolak dievakuasi karena alasan keluarga Oleh karena itu mereka memilih menolak 2 gelombang evakuasi yang dilakukan pemerintah sejak 23 April itu Harus rupa pernah terjadi kalau Indonesia mengevakuasi warga dari Ukraina, Libya, Surya, dan Irak Seperti pada gelombang pertama, evakuasi gelombang kedua akan dilakukan dari Sudan ke Arab Saudi Kantor berita Arab Saudi SPA mengatakan Sejak gelombang pertama evakuasi, Jeddah telah menerima 2.148 orang Mayoritas adalah warga asing dari 62 negara dan sisanya warga negara Arab Saudi Liat menjadikan pangkalan Angkatan Laut Raja Faisal sebagai pusat penerimaan pengungsi dari Sudan Pangkalan itu salah satu pelabuhan terdekat dari Port Sudan, pelabuhan milik Sudan di tepi Laut Merah Sementara itu situasi di Sudan semakin memburuk Penjarahan dan perapokan merebak Bank, toko perhiasan, hingga apotek jadi sasaran penjarahan Salah satu pabrik tepung gandum di Kartum dilaporkan sudah terbakar selama beberapa hari terakhir Padahal tepung gandum merupakan bahan makanan pokok di Sudan Dalam kondisi itu nasib warga Kartum tidak jelas Akibat ketiadaan pemerintah faktual, 6 juta warga Kartum dan total 45,5 juta warga Sudan terlantar Sebagian warga Kartum dan Om Durnan, kota tetangga Kartum mengungsi Sebagian lagi tetap tinggal Sejak pertempuran meletus, sudah beberapa kali 2 kubu militer bertikai Yakni SAF, RSF mengumumkan gencatan senjata Gencatan terakhir diumumkan pada Selasa Meski demikian tetap saja terdengar baku tembak dan ledakan antara lain di Bahri, Om Durman, dan Kartum SAF diduga memakai pesawat nirawak untuk menyerang pasukan RSF Sejumlah organisasi amal menyebut cadangan obat dan peralatan kesehatan menipis Sementara jumlah korban perang terus bertambah Dari warga sipil saja lebih dari 4.000 orang cedera dan lebih dari 400 orang tewas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya